Kita beralih ke Jawa Tengah, saudara, seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah pada selasa 4 Oktober. Kejadian tersebut terjadi sekirap pukul 2 dini hari, Indonesia Barat. Kejadian berawal ketika sang anak sedang tidur di teras rumah ibunya yang berelamat di Dukuh Telobongan RT22, Desa Sidoharjo, Kecepatan Sidoharjo, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Septiana Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Septi. Baik, Beda. Selama sore Tribuners dapat saya laporkan bahwa pada hari selasa 4 Oktober tahun 2022 pagi 3 dini hari tadi, telah terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya terhadap anak kandungnya sendiri yang berlokasi di Dukuh Telobongan, Besa Sidoharjo, Kecepatan Sidoharjo, Kabupaten Seragen, yang mana terjadi sekitar pukul 1 dini hari tadi. Di mana kejadian tersebut berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh Wakapol Restragen, Kompol Iskandar, mengatakan bahwa pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat atau pada Senin dini hari, ibunya ini menunggu kedatangan kepulangan anaknya di teras rumah. Kemudian pada pukul 1 dini hari, diketahui anaknya sudah pulang dan tertidur di depan teras rumahnya tersebut. Kemudian karena muncullah timbul atau niat dari sang ibu ingin menghabisi atau membunuh anaknya sendiri tersebut. Hal itu dikarenakan berdasarkan penuturan dari Wakapol Restragen juga mengatakan motif sementara yang ini sang ibu merasa jengkel terhadap anaknya karena sering membuat malu. Di mana terdapat banyak laporan warga yang mengatakan bahwa anak yang berinisial S berusia 46 tahun ini sering melakukan pencurian. Dan hal itu tersebut membuat sang ibu malu. Dan kemudian terkadang juga ketika dinasihati juga tidak mau. Kemudian sang ibu yang melihat anaknya tidur di depan teras rumah tersebut langsung mengambil batu corcoran sekitar dengan ukuran cukup besar sekitar beratnya kurang lebih 5 kg dan menjatuhkannya di kepala anaknya yang baru tertidur tersebut. Kemudian hal tersebut dilakukan sebanyak. Saksi-saksi maksudnya untuk kronologis kejadian, kronologis kejadian untuk TKP terjadi pada hari Selasa di hari 4 Oktober 2022 pukul 01.00. Ada pun kronologis kejadian. Pada pukul 23.00 WIB tersangka inisial ibu S berada di rumah. Sedang duduk di teras rumah. Kemudian pada pukul 01.00 WIB melihat korban. Korban sudah pulang ke rumah tapi tiduran di teras rumah. Pada saat melihat korban tertidur di depan teras rumah timbul niat dari tersangka untuk melakukan pembunuhan. Jadi di sana tersangka melihat korban sudah tidur pada saat melihat terlelak itu timbul niat. Kemudian pada saat itu melihat ada batu corcoran yang ada di sekitar TKP diambil oleh seberat mungkin kurang lebih 5 kg ya. Kurang lebih 5 kg mengambil corcoran itu, batu corcoran itu kemudian dijatuhkan di kepala korban. Berulang kali kurang lebih 8 kali. Setelah itu sambil menjatuhkan pembunuhan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!